Waktu masih kecil, orang tua kita pernah bilang Jauhi, jangan dekati orang asing Jangan terima tamu orang asing Dan itu yang gue alami ketika gue masih kecil Pada satu kesempatan, Tuhan yang mengasik Menghadiahi gue pengalaman yang luar biasa Yang mengubah pandangan gue terhadap orang asing Dan pengalaman itu, gue rangkum ke video berikut Terima kasih Jadi ini makan siang pertama Terus juga disini ada sofa, mungkin gue tidur disini nih Ini mantras ya Bukur Manum disini Ini gelang-gelang ya Terus kau dapat ini buat makan malam Dan ini aku dapat uang bisa buat makan besok Makasih banyak kakak-kakak ya Terima kasih 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 Gue gak bawa uang sama sekali Kemudian yang kedua Gue bilang ke mereka Perjalanan ini Gue pengen ngebuktiin Kalau masih banyak orang baik di luar sana Ya buktinya Gue udah di Cirebon 2 hari Masih dapet tempat tinggal Dan juga masih dapet makanan 3 kali sehari Gue bilang Orang Cirebon baik-baik ya mas ya Akhirnya dia ngomong Bener Orang Cirebon tuh baik-baik Dari situ gue stimulus Pereman-pereman itu Kalau lu orang Cirebon Dan lu tuh orang baik Jadi jangan apa-apain gue Disitu Akhirnya gue ngajak ngobrol Peremannya Tapi sering mau jalan waktu Gue masih ngeliat peremannya itu sinis Masih belum enak suasananya Akhirnya gue mutusin Untuk mencari suasana Gue pamit pergi Gue bilang Bang gue mau cari uang lagi Gue mau ke tempat yang ramai Dia bilang Oh yaudah Ke Keraton aja Disana Lu bisa naik Angkot Pakai jurusan ini Akhirnya gue ikutin Gue pergi Bang pamit dulu Akhirnya gue jalan Dan Kagetnya Dia ngejar Gue dikejar sama peremannya Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Dia manggil gue Bang Ini ada uang gue tuh Kalau ada apa-apa Pakai aja Itu bener-bener pengalaman yang gokil banget Dari sana Pengalaman ini membuktikan Bahwa masih banyak orang baik di luar sana Dan juga Mengbuktiin kata-kata orang yang mengomong Don't judge people by its cover Ada fakta unik yang gue temuin di masyarakat Mengenai pandangan mereka terhadap orang asing Dari kecil Mereka diingatkan Untuk menjauhi orang asing Dan selakan-lakan Orang asing itu adalah orang yang jahat yang perlu dihindari Sebenernya pandangan ini gak salah Karena ketika masih kecil Anak-anak tidak mengetahui cara memproteksi diri mereka dengan baik Namun Pandangan ini perlu diperbaiki Sering bertambahnya usia Kita harus memandang Orang asing itu sebagai Teman yang belum dipertemukan Selama perjalanan Rupiah Gue gak bisa milih Dengan siapa Gue bakal ditemani selama perjalanan Dan Ketika gue menempatkan Orang asing adalah teman Yang belum dipertemukan Akhirnya gue bisa merasa enjoy Mereka menyambut Kedatangan gue dengan ramah Dan juga Perjalanan ini menjadi asik Karena gue menganggap mereka Adalah teman Manfaatnya ketika kita memiliki mindset ini Kita bisa Menjadikan kehidupan lebih asik Karena kita menganggap orang asing Tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari kita Melainkan orang asing adalah teman Sehingga mereka sejajar dengan kita Dalam kehidupan sehari-hari Gue udah ngebuktiin Ketika memiliki mindset itu Gue sama tangga-tangga gue Jadi lebih akrab Dan juga ketika sama karyawan Rasanya tuh kayak Lebih asik Karena gue anggap mereka Sebagai teman Dari pengalaman perjalanan Rupiah Gue menaik kesimpulan Mungkin Tuhan menciptakan manusia Ketika ia sedang tersenyum Orang asing Yang seharusnya kita anggap Harus dijauhi Malah membuktikan Bahwa Masih banyak orang baik di luar sana Ia juga membuktikan Bahwa orang asing Adalah teman Yang belum dipertemukan Gue sama Udi Kurnia Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.